This could be us, so back to what I would say This could be us, thank you Selamat pagi dan ketemu lagi sama Mimin Aoi Manua Di video sebelumnya kita sudah melihatnya bagaimana Selirisu menyuap pelayan dari pemaisuri untuk bersekonggul dengannya Dia pun menyerahkan sebuah sup yang gunanya untuk menggugurkan kandungan Dan diserahkan kepada Ying Xiaoyi Berapa saat kemudian kabar tentang Ying Xiaoyi yang keguguran pun Datang ke telinga pemaisuri dan dia pun diminta untuk datang ke istana Ying Xiaoyi Disana sudah ada Selirisu beserta yang kaisar yang sedang menghibur Ying Xiaoyi Selirisu pun menuduh pemaisuri yang merancarkan semua ini Setelah mengaku menemukan bukti rasa sup yang dapat menggugurkan janin di kediaman Permaisuri 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 pun Mengakuinya Karena Kebohongan bila dilakukan berulang kali Maka dapat menjadi sebuah kebenaran Namun nyatanya Ini semua Malah menjadi pemberang bagi Selirisu Apakah yang akan dilakukan permaisuri Setelah dia dituduh Telah memberikan sup yang membuat Janin Ying Xiaoyi kegusuran Mari kita saksikan sama-sama Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Bersambung Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!